Asus akhirnya resmi merilis smartphone kelas atas terbaru dengan karakternya yang khas. Inilah Asus Zenfone 9. Sebagai penerus dari Asus Zenfone 8, Asus Zenfone 9 masih membawa konsep dasar yang serupa dengan pendahulunya, yaitu smartphone kelas atas dengan ukuran yang kecil. Di era sekarang ini memang masih sangat sedikit produsen smartphone yang menghajarkan smartphone kelas atas dengan ukuran yang kecil. Tidak dapat dipungkiri bahwa smartphone dengan ukuran yang kecil akan memiliki sejumlah keterbatasan seperti masa pakai baterai yang lebih singkat, lebih cepat panas, minim fitur, dan lain sebagainya. Namun belakangan masih ada produsen yang nekat merilis smartphone kelas atas dengan ukuran yang kecil, seperti Apple dengan iPhone 12 dan 13 mini, kemudian Asus dengan Asus Zenfone 8-nya, dan yang terbaru ada Xiaomi yang juga ikut nimbrung dengan merilis Xiaomi 12 dan diranjutkan dengan Xiaomi 12X. Nah, dengan kemajuan teknologi efisiensi prosesor yang sudah ada, yang kini bahkan sudah mencapai proses fabrikasi 4nm, asa akan munculnya trend smartphone kompak dan powerful terus menguat. Dan Asus Zenfone 9 semakin mempertegas trend baru ini. Asus Zenfone 9 sendiri mendapatkan sejumlah pembaruan di sana-sini. Seperti tampilan, Asus Zenfone 9 kini nampak lebih stylish dari generasi sebelumnya. Frame-nya kini lebih berbentuk mengotaksimetris seperti yang sedang trend saat ini. Back cover-nya juga nampak memiliki finishing yang kalem, amun tetap terlihat elegan. Asus Zenfone 9 punya 4 pilihan warna, yakni hitam, putih, biru, dan merah. Asus Zenfone 9 memiliki 2 kamera belakang yang dibalut dengan 2 modul berbentuk cincin yang cukup besar dan disusun secara vertikal. Aksen pemanis pada pinggiran modul ini juga membuat Asus Zenfone 9 nampak lebih mewah. Masih mengenai kamera ini, kamera utama dari Asus Zenfone 9 memiliki resolusi sebesar 50MP dengan menggunakan sensor kelas atas, yakni Sony IMX 766. Gak hanya itu, kamera ini juga telah dilengkapi dengan OIS yang disebut Asus dengan nama Hybrid Gimbal Stabilizer dengan 6 axis. Kamera tersebut ditemani oleh kamera kedua, yakni kamera ultrawide beresolusi 13MP. Sementara untuk kamera depannya, Asus Zenfone 9 memiliki kamera beresolusi 12MP. Kamera belakangnya telah sanggup merekam video hingga resolusi 8K dan 4K untuk kamera depannya. Kembali ke desain, Asus Zenfone 9 tetap mempertahankan tampilan layar lubang kecil di bagian sudut atas. Ukurannya juga tidak berubah, yakni seluas 5,9 inki beresolusi Full HD+, menggunakan panel AMOLED buatan Samsung dengan memiliki refresh rate layar mencapai 120Hz. Kemudian ngomongin persoalan mesin, meski memiliki ukuran yang kecil, Asus Zenfone 9 tetaplah perangkat yang powerful karena telah diotaki oleh prosesor paling mutakhir dari Qualcomm saat ini, yakni Snapdragon 8 Plus Gen 1. Prosesor yang terbuat dengan fabrikasi 4nm DSM-C dan memiliki sejumlah peningkatan performa dan efisiensi daya dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 1. Performa yang garang ini ditopang oleh baterai yang cukup besar mengingat ukurannya yang kecil. Asus Zenfone 9 dibekali dengan baterai berkapasitas mencapai 4.300 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal hingga 30W. Asus Zenfone 9 juga tetap dibekali dengan jumlah fitur premium seperti sertifikat IP68, kemudian dual speaker stereo, NFC dan masih memiliki jack audio. Asus juga memberikan fitur baru yakni Gen Touch yang bisa dipungsikan untuk kebutuhan tertentu. Fitur ini memanfaatkan teknologi fingerprint yang ditepatkan di bagian samping. Nah, untuk harga di pasar Eropa, Asus Zenfone 9 dijual dengan harga mulai dari 799 euro atau jika dirupiahkan sekitar 12 juta rupiah untuk varian memori 8x128GB. Sebagai catatan, harga tersebut berlaku di Eropa yang biasanya harga di Eropa selalu lebih tinggi daripada harga di pasar Asia, termasuk di pasar Indonesia nantinya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Dengan tampilan dan spesifikasi yang ditawarkan, kira-kira berapa harga yang pas untuk Asus Zenfone 9 ini jika sudah masuk resmi ke pasar Indonesia nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar, kami dari tim Berita Tekno mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!